Hai Assalamualaikum Selamat malam kembali lagi dengan Ibot Motor channel untuk tutorial kali ini saya akan berbagi ilmu kepada para penonton dimanapun anda berada yaitu tentang arti atau fungsi jalur warna kabel pada pin soket CDI motor Honda pario karbu 110 ini yang masih karbu ya untuk motornya Oke sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua sahabat kabar dan para penonton semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Oke langsung aja para penonton semua untuk di pin soket CDI pada motor Honda pario karbu itu sangat banyak sekali ya Hai kayak di sini saya akan jelaskan satu persatu untuk arti atau fungsinya nah ini untuk kode CDI nya seperti ini barangkali para penonton ada yang mati atau bermasalah di bagian CDI nya nah ini kode yang original ya ini masih bawaan pabrik Oke Oke langsung aja kita akan kenalan untuk di jalur warna kabelnya nah kita mulai dari sini dulu ya Nah ini dari atas sebelah kiri Oke di sini ada kabel warna hitam garis kuning nah untuk kabel warna hitam garis kuning ini adalah sebagai arus pengapian keluaran selanjutnya dari CDI yang menuju ke bagian koil ini pastikan harus ada arusnya ya jadi ini para penonton semua pastikan harus ada arusnya karena kalau misalkan kabel hitam garis kuning ini tidak ada arusnya maka sudah dipastikan CDI nya yang mati Oke itu satu nah yang kedua adalah kabel warna pink garis putih nah untuk kabel warna warna pink garis putih ini adalah sebagai jalur sensor suhu panas mesin ya Nah ini keluaran dari CDI oke kalau misalkan kita pindah di bagian kameranya berarti posisinya ada di situ ya nah di dalam oke itu untuk kabel warna pink garis putih nah selanjutnya di sini ada kabel warna hijau garis putih ya Nah untuk kabel warna hijau garis putih ini adalah sebagai jalur masa ya stop engine dari standar samping ini sebetulnya masa nah sama dengan kabel warna hijau yang ini yang satunya nah ya kalau ini adalah jalurnya masa langsung dari bodi atau rangka motor sedangkan kabel warna hijau garis putih ini adalah sebagai jalur masa yang dari stop engine standar samping jadi ketika standar samping dikeataskan atau standar satunya maka masanya akan terhubung melalui kabel ini hijau garis putih yang masuk menuju ke pin soket CDI nah kalau misalkan kita geser kembali berarti yang ini ya jalurnya nah oke ini sebetulnya masa utama adalah kabel hijau yang ini ini masuk ke bawah menuju ke standar samping nah ketika standar samping itu ditaikan ke atas maka jalur masanya akan terhubung melalui kabel warna hijau garis putih ini nah kabel hijau garis putih ini itu akan langsung masuk menuju ke pin soket CDI berarti yang ini semoga dapat dipahami nah selanjutnya disini ada kabel warna hijau muda strip merah ya nah untuk kabel warna hijau garis merah ya atau strip lah sama aja ini adalah sebagai jalur perintah dari CDI yang menuju ke bagian kulen ya apa ke bagian lampu indikator yang ada di kilometer huruf F nah biasanya ketika motor itu panas maka di bagian huruf F yang ada di kilometer ya itu akan kelihatan merah nah ini jalurnya Oke selanjutnya ada kabel warna hijau garis coklat ya Nah untuk hijau garis coklat ini adalah sebagai jalur yang keluar dari CDI menuju ke sensor di bagian coklat otomatis yang dekat karbu ya itu kan di dekat karbu tuh ada yang namanya coklat otomatis nah ini jalurnya nah biasanya ketika coklat otomatisnya di bagian pernya itu sudah enggak berfungsi motor itu akan agak sedikit berbet ya silahkan cek di jalur coklat otomatisnya ini kabelnya warna hijau garis orang hijau garis ya orang benar nah selanjutnya disini ada kabel warna kuning garis merah ya Nah ini untuk kuning garis merah yang ini adalah sebagai arus keluaran yang menuju ke relay atau bending stator nah selanjutnya disini ada kabel warna hijau polos nah untuk hijau polos ini adalah sebagai jalur masa atau groundnya CDI ini pastikan para brother semua nempel ke bodi atau rangka motor ya seperti itu sebetulnya untuk di jalur kabel warna hijau dan hijau garis putih ini adalah sama ya oke dapat dipahami ya kalau ini adalah arus masa setelah standar samping di keatas kan maka arusnya masuk ke sini jalur masanya untuk masa tidak ada pengapian ya maksudnya tidak ada percikan Nah sedangkan untuk di kabel warna hijau ini adalah masanya yang langsung nempel ke bodi atau rangka motor ini jalur kabelnya nah kemudian disini ada kabel warna biru garis hijau nah untuk kabel warna biru garis hijau ini adalah sebagai jalur yang menuju ke bagian kulen atau air radiator oke itu bisa ada di soket sebelah sana ya jadi sekali lagi untuk biru garis hijau ini adalah sebagai jalurnya air radiator atau kulen nah kemudian disini ada kabel warna biru garis kuning nah untuk kabel warna biru garis kuning ini adalah sebagai jalurnya pulser ini dari dekat gulungan spool jalan ya yang di dekat blok magnet itu yaitu ada yang namanya pulser itu langsung masuk menuju ke sini ini pastikan harus ada arusnya nah untuk pengecekan di bagian ini silakan para penonton semua kita bisa menggunakan lampu led bekas gasolin gas yang harga 3.000 rupiah oke seperti itu ya jadi cara pengecekannya kita bisa menggunakan alat yang sederhana tapi hasilnya maksimal oke sekali lagi biru garis kuning adalah jalur dari pulser yang langsung masuk menuju ke bagian pin socket CDI nah kemudian disampingnya ini ada kabel warna kuning garis hijau nah untuk kabel warna kuning garis hijau ini adalah sebagai jalur atau arus yang keluar dari sweet rem baik itu rem kanan ya atau rem yang kiri nah itu arusnya akan masuk menuju ke sini jadi keluaran dari sweet rem ketika kita tekan di bagian sweet rem kanan apa tombol handle rem kanan atau handle rem bagian kiri maka jalur arus akinya melalui di sweet rem dulu itu akan masuk menuju ke CDI lewat kabel warna hijau garis apa kuning garis hijau ini nah kemudian satu lagi di sini ada kabel warna merah garis hitam nah ini adalah sebagai arus aki 12V setelah kunci kontak di kontak di on kanan ini pastikan ada arusnya atau ini arusnya dari jalur kiprok ya barangkali para berada semua tidak menggunakan aki ini adalah jalurnya jalur kiprok jadi terparalel Oke seperti itu para penonton semua untuk kabel warna merah garis hitam sekali lagi ini adalah arus aki 12V setelah kunci kontak di on kan ini pastikan harus ada arusnya Oke semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe dan like nya semoga channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi tentang kerusakan di bidang sepeda motor selamat malam dan apabila ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar atau dibawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858-634-91419 terima kasih dan salam otomotif terima kasih selamat menikmati